Pemirsa Hari Raya Kurban di Desa Pacar Peluh Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur tidak seperti biasanya. Kali ini penyembelian hewan kurban dilaksanakan di rumah warga yang berkurban, dikarenakan masih pandemi dan juga menghindari kerumunan. Sementara untuk daging kurbannya akan dibagikan secara langsung ke rumah warga. Beginilah suasana Desa Pacar Peluh Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur saat pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan tidak seperti biasanya. Jika tahun sebelumnya dilaksanakan di masjid, untuk tahun ini penyembelian hewan kurban dilaksanakan di rumah warga yang berkurban. Tampak para panitia kurban sedang memotong hewan kurban. Baik laki-laki maupun wanita, panitia kurban bahu-membahu dan juga dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Ada panitia yang memotong, mengemas dan juga mengantar kurban ke rumah warga. Selesai dipotong, kemudian panitia kurban mengemas di kantong kresek. Untuk selanjutnya, diantar ke penerima daging kurban. Tampak panitia juga mengantarkan daging kurban ke salah satu rumah warga. Untuk kali ini panitia membagikan door-to-door ke masing-masing rumah warga yang mendapatkan daging kurban. Sebelumnya ini cara pengambilannya. Gambar sendiri-sendiri di pascit. Untuk saat ini bu? Saat ini gantar di rumah. Untuk idulah tahun ini, dengan kondisi pandemi seperti ini, untuk tahun ini kita yang kurban itu kita suruh di rumah masing-masing. Pemerintah desa menyiapkan buru sembelihnya ke rumah masing-masing. Pembagian juga seperti itu. Kalau tahun kemarin dikasih kupon satu-satu antri karena kondisi pandemi seperti ini, kita antar ke rumah masing-masing untuk menjaga kondisi pandemi seperti ini. Alhamdulillah hari ini selesai. Insya Allah untuk aditasi berikutnya nanti. Dari Jombang Jawa Timur, kontributor Suara Indonesia melaporkan.